Di rong balukar ayah sene anu nyamber kanatiner nalika kerngelas tilu bangunan tokomaterial di Cianjur Poerbo Pasosore, Tumpur Kahuruan, samalah karyawan tokorea anu katalikung sene di Jero Tuku. Tah kawas kiyos sene anu beki nga bebelah nga duruk tilu bangunan tokomaterial di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cianjur, Kota Poerbo Pasosore. Opat mobil pemadam kebakaran di Kepraken pikin maruman sene. Tapi tepika tidur jam sene masih terus ngegedean di bagian toko tukangna lantaran rea bahan bangunan anu gampang nerakna. Ceksa seorang karyawan tokom imitina sene mencunggu tina pametelan las besi di toko lantai handap. Dumadak sene ngaduruk tiner jeng bahan-bahan sejena anu uduh. Warga seharita laporan yang masih ayah karyawan anu di Jero, dirong katalikung sene anu nga bebelah. Awal mulanya dari ngelas, ngelas kena diner. Yang pegawai dua disini langsung nyamperin yang lagi sholat, gak tau di bawah budawah besar. Sejeroninkitu petugas pemadam kebakaran anu nampal laporan seharita neangan karyawan toko anu katalikung sene. Tapi sene masih ngegedean kene kukituna petugas tacan bisa mangihan karyawan anu di Jero. Ini nungu padam, yang ujung sini nungu padam. Itu ada berapa korban disana, Pak? Belum, belum. Tapi tadi pas ngeliat. Belum 100% ada korban, cuman tadi saksi dari tekerangan dari pekerja, katanya ada teriakan, bisa tolong, dan ada suara Allah wabah. Kadang-kadang suara cewek, kan tadi kan? Tekerangan satu cewek, dua cowok. Berarti kalau misalnya emang ada satu cewek, berarti yang disini. Kukituna petugas ngadagos sene parempi keneangan korban. Heri Setiawan, Bandung TV